Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris menegaskan aktivitas angkutan batu barat di wilayah Provinsi Jambi disetop sementara mulai hamin tujuh lebaran hingga hapes tujuh lebaran. Keputusan tersebut akan aktivitas arus mudik dan balik di wilayah Jambi lancar. Gubernur Jambi Al-Haris menegaskan memasuki hamin tujuh lebaran Idul Fitri, jalan umum di wilayah Provinsi Jambi harus bebas hambatan agar arus mudik di Jambi lancar. Sebab itu Al-Haris memastikan semua aktivitas angkutan batu barat disetop sementara mulai hamin tujuh hingga hapes tujuh lebaran 2023. Begitu juga dengan angkutan perkebunan seperti sawit maupun karet. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memperlancar arus mudik dan balik lebaran 2023, jalur darat yang diprediksi meningkat. Yang pasti hamin tujuh tidak ada angkutan apa-apa. Jadi kalaupun ada batu barat tidak boleh. H7 itu kelir semuanya, jalan kelir semuanya. H plus 7 juga sama, kelir semuanya. Tidak ada angkutan selain dari barang dan orang. Yang pulang kampung, yang kembali ke asalnya, inilah yang nanti kita akan atur dengan baik. Saya berharap warga masyarakat yang tinggal di pinggir jalan ini juga memberikan layan yang terbaik untuk para pemuli kita. Alharis juga minta selama tidak ada aktivitas angkutan patupara, Balai Jalan Nasional dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk fokus lagi memperbaiki calon yang rusak, menimbun dan mengaspal. Rian Cen Cen, Cik TV, melaporkan.